Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita mau sharing tentang pengalaman salah seorang pengusaha kebab yang bisa dikatakan sudah sukses lah. Semoga sharing ini bermanfaat dan memotivasi. Oke, selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Wahyuni, pemilik dari Almir Kebab yang ada di Banda Aceh. Usaha yang saya rintis ini sudah berjalan selama satu tahun dan telah memiliki 12 cabang. Saya memiliki 24 karyawan di setiap masing-masing outlet itu berdiri dua karyawan dan saya memiliki empat serap. Kenapa saya sediakan serap anggota cadangan? Karena kan anggota juga butuh liburan, terkadang satu minggu kerja jenuh atau dia pengen istirahat, jadi ada yang menggantikan. Jadi Almir Kebab tidak pernah tutup, kecuali hari besar. Saya bekerja di Almir Kebab, kerjanya dari jam 3 hingga jam 11 malam. Rame yang beli? Lumayan rame, Bang. Persiapannya itu mulai dari jam 3. Dari jam 3 itu saya nyiapin bahan-bahan perlengkapan jualan di dalam feber. Setelah itu jam 4 anggota datang buat ngambil bahan-bahan tadi dan jam 5 kita udah setelah jualan di outlet. Suami saya juga ikut ngantar sampai ke outlet. Terkadang kan ada outlet yang jauh ya, jadi anggota nggak bisa ke rumah buat jemput bahan. Jadi suami yang datang ke sana buat ngantarin bahannya sampai ke tempat tujuan. Tidak. 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 Plastik, sisu Apa yang ada, Mang? Tawas Tawas Boleh lah, Bang, saus cabai, Bang Belum, Mang Paling itulah, kualitasnya harap dijaga lah, kualitasnya kan kadang mau, saya film Ah, ya, oke Apa yang kurang? Yang kurang, mentega, Bang Nah, kalau malam harinya, selepas Salat Isya, kita jalan dari satu outlet ke outlet yang lain untuk kontrol Apa yang kurang, bahan apa yang nggak ada, jadi kita udah memang pasok semua dalam mobil Jadi kalau ada bahan-bahan yang kurang seperti kotak, sayur, atau yang lain-lain, kita udah bisa kasih ke mereka gitu Sekarang kita mau menuju outlet, jadi mau ngecek nih ada barang yang kosong atau ada bahan-bahan yang kurang Kita mau tanyakin ke mereka, makanya nih di mobil kan banyak barang-barang yang mereka butuhin Dari segi kotak, terus kayak saus, mayonnaise, terus ada mentega, semua perlengkapan yang untuk outlet kita bawa di mobil Oke, teman-teman, ini salah satu outlet kita, Almir, yang ada di Neslu Kebetulan saya lagi mau nanya-nanya apa yang kurang, apa yang barang yang kosong Jadi yang tadi saya bawa, saya mau distribusiin ke mereka kalau ada barang-barang yang kosong Terima kasih telah menonton! Saya karyawan baru di Almir, baru mau satu bulan ini sih Cuma kesan saya di sini, kalau dari bosnya, oh luar biasa, mantep orangnya Kalau namanya kerja capek nggak capek kan, yang penting kita tergantung, harus menikmati semua kerjaan itu Dan kami juga termasuk salah satu distributor yang memasarkan produk-produk bahan kebab untuk beberapa mitra di Banda Aceh Hampir 50% pemilik usaha kebab dan burger di Banda Aceh itu belanjanya di kita Nah, seperti salah satunya, King Kebab di Lendingin, terus ada Somat Kebab, ada Premium Kebab yang teman-teman mungkin sering belanja di mereka Nah, itu belanja bahannya di kita Penghasilan kotor dari seluruh outlet saya perharinya sekitar 12 juta Dan penghasilan bersih yang bisa saya saving sekitar 3-4 juta per hari Hal penting yang harus dimiliki seorang pengusaha itu pertama kemauan Kalau udah punya mau, pasti kita akan jalanin usaha kita Nah, yang kedua, kita juga harus memikirkan ide Ide-ide cemberlang apa yang pengen kita buka di usaha kita Jadi kita buat konsepnya, terkonsep, tersistem Walaupun di pinggir jalan nih usahanya Nah, yang ketiga, kita juga harus punya modal Nah, kalau ide, ada modal, usaha jalan Kalau ada modal, tidak punya ide, usaha nggak jalan Kenapa? Karena kadang kita bisa cari mungkin orang yang punya ide Tapi kalau kita sendiri tidak faham, bisa kena tipu kan Pertama, saya suka makan kebab Kedua, kebetulan nih, karena ayah pensiun Jadi terpikir usaha apa ya yang bisa kita buat di masa akhir pensiun ayah Yang bisa kita kembangin Jadi, saya pilih kebab Karena selain simple, juga peminatnya banyak Role model saya sebenarnya suami sendiri sih Dulu awal mula pada saat kenal beliau, itu beliau bos saya di kantor Nah, jadi saya sebagai sekretaris yang nyatat-nyatat kegiatan agenda Nah, setelah itu saya melihat beliau pulang kantor kok masih rapi Terus pergi, saya pernah diajak ke usahanya beliau sebelum menikah dulu ya Jadi, beliau dulu buka usaha ponsel awal mulanya Padahal di pinggir jalan, tapi rame Dan beliau bisa jual segala hal Jadi, di situ dalam satu tenda Itu ada kaset Ada jual kaset PCD dulu Masih marah ya Terus ada jual pulsa Jual segala jenis lah Pokoknya Apa lo gada ya Apa lo mau, gue ada gitu Apa keuntungan jadi entrepreneur? Sangat banyak untungnya Kenapa saya bilang sangat banyak? Pertama, kita waktu luang lebih banyak Karena kita yang setting sendiri kan Usaha kita, kita yang berpikir sendiri Kita yang ngatur sendiri kerjaan kita Kita yang buat sistem sendiri Kalau menurut saya sih Kalau usaha seperti kita yang buka di pinggir jalan Atau yang notabene yang kaki lima Itu kayaknya nggak perlu hutang Kenapa? Kita dari modal yang kecil Tapi bisa hasilkan hasil yang besar Jadi, kita semampu kita aja buka usaha Kita kayak usaha kebab nih paling cocok Kenapa saya bilang paling cocok? Modalnya kecil Tapi dia bisa ngasilin yang besar Bekerja Berbirausaha kan kita bekerja Kenapa saya mau jadi entrepreneur? Karena saya hobi jajan, hobi makan Pengeluaran saya satu hari bisa besar Bisa sampai 100-300 ribu satu malam Nah, itu sebenarnya Kalau sebulan bisa jadi 9 jutaan kan Tanpa kita duga Tapi karena saya hobi jajan Makanya saya jadi entrepreneur Jadi, duit saya bisa hitung Dan bisa atur sendiri Ya, terima kasih buat Bang Hanif ya Udah mau mampir di usaha kita Dan buat teman-teman di luar sana Yang pengen punya usaha kebab Buka usaha kebab Pengen punya usaha apapun itu Jangan pernah takut Harus berani memulai Berani itu utama Punya kemauan Nah, pasti jalan Sekian sharing dari kita Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton